Halo Co-Friends, kita bahas soalnya yuk, taksirlah hasil operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. Nah sekarang kita bahas satu persatu ya, 10.769 ditambah 9.087, kita taksir satu persatu dulu nih. Co-Friends masih ingat kan, taksiran ke puluhan berarti perhatikan angka satuannya. Jika satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, jadi nilai puluhannya tetap. Jika satuannya 5 atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas, jadi tambahkan 1 pada puluhannya, atau ditambah 10. Nah sekarang kita lihat nih, 10.769, angka satuannya adalah 9, 9 itu lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Jadi kita tambahkan 10, jadinya 10.760 ditambah 10, hasilnya berapa nih? Hasilnya 10.770, Co-Friends bisa hitung sendiri di rumah ya. Selanjutnya 9.087, angka satuannya adalah 7, 7 itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas juga. Jadi 9.080 ditambah 10, hasilnya 9.090. Nah sekarang kita masukkan nih ke soal, hasil taksirannya. Jadi 10.770 ditambah 9.090. Nah sekarang kita jumlahkan, kita hitung bareng-bareng ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 7 ditambah 9 sama dengan 16. Kita tulis 6, kita simpan 1, 1 ditambah 7 sama dengan 8, 8 ditambah 0 sama dengan 8, 0 ditambah 9 sama dengan 9, lalu satunya turun. Jadi kita dapat hasilnya 19.860. Kita tulis deh, 19.860. Selanjutnya yang nomor 2. Yang nomor 2 caranya masih sama, kita taksir satu persatu dulu. 186.625, angka satuannya adalah 5. Jika satuannya 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi kita tambahkan 10. Jadi 186.620 ditambah 10. Hasilnya 186.630. Koal friends bisa hitung sendiri di rumah ya. Selanjutnya 82.625, angka satuannya juga 5. Maka kita bulatkan ke atas. Jadi 82.620 ditambah 10. Hasilnya 82.630. Nah sekarang kita masukkan ke soalnya. Jadi kita kurangin deh. 186.630 dikurang 82.630. Nah sekarang kita hitung bareng-bareng. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Lalu satunya turun. Jadi kita dapat hasilnya 104.000. Kita tulis deh. Sama dengan 104.000. Selesai deh sampai sini. Gampang kan soalnya. Tetap semangat belajarnya ko friends.